Intro Puluhan bahkan ratusan pengendara motor yang nongkrong serta melakukan balap liar di area proyek Tolci Sumdawu, pemulihan Sumedang, Kocar Kacir saat aparat TNI, Polri, Babin Kamtimas dan Babin Sadesa Citali bersama-sama warga datang dan membubarkan aksi mereka yang meresahkan warga sekitar. Aksi itu dibubarkan karena adanya laporan warga yang merasa resah dengan suara knalpot yang bising serta banyaknya kendaraan yang ugal-ugalan di lokasi proyek Tolci Sumdawu dengan trek lurus yang berdekatan dengan pemukiman warga di desa Citali. Menurut aparat kepolisian setempat, pembubaran dilakukan agar aksi balap liar tersebut tidak kembali terjadi karena mengganggu kenyamanan masyarakat setempat serta aktivitas pembangunan proyek yang masih berlangsung. Balapan liar yang terjadi di Tolci Sumdawu ini kita mendapatkan laporan dari warga bahwa warga merasa resah dengan adanya kegiatan anak-anak remaja melakukan balapan liar. Sehingga kami, Babin Kapdimas, Besar Kapabinsa berikut para pemuda yang ada di wilayah Citali berinisiatif untuk meredam atau membubarkan kegiatan tersebut. Sementara itu menurut warga setempat, aksi balapan liar mulai meresahkan warga sejak awal bulan Ramadan. Ratusan kendaraan berdatangan setiap sore dan ugal-ugalan di lokasi proyek Tolci Sumdawu. Di atas paling 50 meter sampai 100 meter dari perbatasan. Ya jelas merasa terganggu dengan kebisingan kenapot yang balapan, yang ngabuburit tapi balapan gitu. Diharapkan para oknum pengendara yang melakukan balap liar di lokasi proyek Tolci Sumdawu menjadi jerak dan tidak kembali ke area proyek. Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.